Lelang jabatan di pemerintah Kota Banjermasin untuk mengisi posisi 14 kepala SKPD sudah memasuki tahap kedua atau asesmen sejak Rabu kemarin. Totalnya ada 54 pelamar yang berhasil lolos dan masuk ke tahapan kedua. Dari 54 pelamar, hanya ada satu orang yang tak hadir dan dianggap mengunturkan diri oleh pihak panitia penyelenggara. Tidak diketahui pasti alasan satu orang yang tak hadir dalam proses lelang tersebut. Menurut Kepala BKD Kota Banjermasin, Toto Agus Darianto, satu orang itu tidak siap untuk proses asesmen atau proses penilaian kompetensi pihak penyelenggara menyediakan waktu tiga hari pada proses asesmen. Jadi hari ini kita memulai proses tahapan kedua setelah seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, ada tahapan yang kedua yaitu asesmen atau penilaian kompetensi. Nah, dari 54 peserta yang dinyatakan urus aplikasi, ada satu orang yang tidak berhadir. Mungkin ada hanya tinggal 53. Ya, sebegitu. Tidak hadir dulu ada alasan? Kelihatannya perlu jadi dia puturan diri atau mungkin tidak siap. Kita tidak tahu, tidak perlu harus sampai begini, kan? Se penting panitia kalau memang tidak hadir, ya kita anggap mungkin menunturkan diri. Itu pesertanya dari ISN Kepala atau di luar? Kelihatannya dari luar. Proses asesmen ini sendiri harga berapa hari, Pak? Kita sediakan tiga hari ruangnya, tetapi dari tim mungkin cukup dua hari. Sebelumnya, ada 58 pelamar yang mengikuti tahapan seleksi pada tahap pertama atau proses administrasi. Dari proses tersebut, hanya ada 54 peserta yang lolos dalam seleksi tersebut. Zenfale Fiduta TV Banjarmasin Terima kasih telah menonton!